Ya pemirsa berkas perkara 5 tersangka kasus perdagangan emas hasil peti di Kabupaten Bungo masih dilengkapi penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda, Jambi. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khususpolda, Jambi segera mengirimkan berkas perkara 5 tersangka perdagangan emas hasil peti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi, Jambi. Kasus Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda, Jambi, Kompol Arief Artiansyah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berkas perkara para tersangka saat ini masih dilengkapi dan akan dirampungkan. Kemudian berkas perkara akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum Kejati, Jambi setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, Tim Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda, Jambi, mengamankan Dimas Pratama umur 21 tahun warga Kabupaten Padang, Pariyaman, Israk Halik umur 23 tahun warga Padang, Pariyaman, Hari John Aldi umur 40 tahun warga Kabupaten Bungo, Arven Suri 27 tahun warga Kabupaten Bungo, dan Agustio umur 19 tahun warga Padang, Pariyaman. Kelimanya diamankan karena melakukan jual beli emas hasil peti di Kabupaten Bungo. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!